Ya saudara, apa jadinya jika 20 kontestan putri kecantikan bermuka nyaris kembar semua? Kejadian ini terjadi di Korea Selatan. Sementara di Cina, seorang suami menyeret istrinya ke pengadilan karena memiliki anak yang tak secantik dan seganteng ibu dan bapaknya. Apa penyebab kejadian unik ini? Berikut laporannya. Inilah 20 kontestan Miss Korea 2013. Coba Anda perhatikan wajahnya satu persatu. Nyaris semuanya berwajah serupa bak anak kembar. Mulai hidung, mata, rahang, hingga model wajah nyaris sama semua. Mereka bukanlah hasil kloningan, tetapi hasil dari rekayasa operasi plastik wajah. Kecantikan para model ini pun tidak lagi mempunyai kekasan akibat operasi plastik yang memang sangat menjamur dan menjadi tren di Korea Selatan. Sebagian orang tua di negeri Gingseng ini pun mengklaim kecantikan para putri ini tidak lagi mencerminkan kecantikan asli Korea Selatan. Cantik ala operasi plastik tidak hanya membuat para perempuan menjadi berwajah kembar, tetapi bisa menyeret seorang perempuan ke persidangan. Ini terjadi pada wanita Cina yang dilaporkan suaminya sendiri hingga harus membayar denda 120 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,2 miliar rupiah karena telah melakukan penipuan wajah. Usai menikah dan mempunyai anak, sang suami kaget karena anaknya tidak secantik ibunya. Padahal dari hasil tes DNA terbukti si anak itu memang anak kandung mereka. Usut punya usut, ternyata kecantikan istrinya hanya berasal dari operasi plastik. Operasi plastik belakangan memang telah menjadi obsesi bagi sejumlah wanita di dunia. Demi wajah jelita, wanita bernama Han Miyoko yang juga mantan model Korea nekat mempermak wajahnya habis-habisan. Dokter sudah menolak menyuntikan silikon ke wajahnya, namun Han tetap bersikeras menyuntikan silikon ilegal dan minyak goreng sendiri ke wajahnya. Kini Han pun menyesali perbuatannya. Wajahnya yang jelita kini justru berubah menjadi buruk rupa. Bagaimana dengan Anda? Masihkah berminat mengubah wajah? Terima kasih.